Ah, pandan, 잘했죠? Sebagai pelatih daijeon jungkuanjang Red Sparks, Ko Hye Jin merasa kecewa atas hasil terkini yang didapatkan para pemainnya. Red Sparks dibuat tidak berdaya saat menjalani pertandingan ketiga di putaran kedua Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024, Sabtu, 18 November 2023, kemarin. Tim yang diperkuat oleh pemain Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi tersebut berhadapan dengan Kim Cheon Korea Express Y-High Pass. Bertandang ke markas lawan, Red Sparks kala usai tampil selama 5 set dengan skor akhir 2, 3, 25, 23, 18, 25, 17, 25, 25, 25, 20, 13, 15. Kekalahan ini tentunya menjadi hal yang sangat mengecewakan bagi Megawati yang di laga ini sudah tampil beringas mencetak total 33 poin. Dengan ini, Red Sparks sudah menelan 2 kali kekalahan dari tim juara bertahan musim lalu setelah sebelumnya terjadi pada putaran pertama. Selain gagal menuntaskan misi revans, Red Sparks juga sudah menelan 3 kali kekalahan di putaran kedua ini. Di sisi lain, kemenangan ini membuat Express Y-High Pass menorehkan modal penting untuk laga selanjutnya usai tak mengawali musim ini dengan baik. Ko Hye Jin sebagai pelatih Red Sparks merasa menemui jalan buntu saat para pemainnya dilanda kecemasaan dalam menjalani pertandingan. Pria berusia 43 tahun itu sama sekali tidak meragukan kemampuan pasukannya, akan tetapi skill itu tidak muncul saat rasa panik mulai menderah. Hal yang sulit bagi pelatih untuk melihat para pemainnya cemas, kata Ko. Lebih lanjut, Ko tak menampik dirinya belum menemukan cara mengatasi kecemasan para pemainnya saat berada di lapangan. Bagaimana caranya saya bisa mengatasi kecemasan, mereka, ucap Ko menjelaskan. Pada awal musim mereka baik-baik saja, namun kami kali ini terus saja menelan kekalahan. Kami harus menemukan cara agar para pemain bisa mengatasi masalah ini, tuturnya menambahkan, rasa frustrasi alias putus Asako semakin terlihat saat para pemainnya tidak memiliki fokus ketika dalam kondisi tertinggal. Saat tim sedang terguncang, perlu adanya fokus saat para pemain kebingungan, kata Ko menegaskan. Namun hal itu tidak terlihat, itulah membuat frustrasi. Tidak peduli seberapa banyak kami mengatakan kepada para pemain untuk santai dan tidak cemas. Pada akhirnya, mereka harus melakukannya dan itu tidaklah mudah, tuturnya menambahkan. Sementara itu, berikut daftar klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024 Putri per minggu, 19 November 2023. Daftar klasemen ini dihimpun dari hasil pertandingan yang berlangsung pada Sabtu, 18 November 2023. Di mana, laga antara Jungkuan Jang Red Sparks dan Gimcheon Korea Gimcheon Korea Express Y haipas-haipas berhasil mengubah posisi daftar klasemen. Pertandingan tandang yang berlangsung di markas Korea Express Y belum mengakhiri tren negatif yang dialami Red Sparks pada putaran kedua Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024. Pasalnya, persaingan sengit yang diberikan Fanja Bukilic dan kawan-kawan menempatkan Red Sparks dalam posisi sulit. Dengan laga ketat yang berlangsung 5 set, Megawati Hangestri kembali menelan pil pahit untuk kekalahan beruntun mereka. Kendati demikian, Red Sparks berhasil menambah 1 poin berharga untuk posisi mereka dalam daftar klasemen. Kekalahan dramatis yang didapat dari Korea Express Y membuat Red Sparks akhirnya pecah telur dari nihil poin yang mereka dapatkan sejak mengarungi putaran kedua. Diketahui, dari dua laga yang telah dilakoni Red Sparks sebelumnya di putaran kedua, Megawati Hangestri dan kawan-kawan belum memberikan tambahan poin untuk memperbaiki posisi mereka dalam daftar klasemen. Kekalahan ketiga mereka didapat saat menjalani laga kandang ke markas tim Gimcheon Korea Express Y Haipas, Sabtu, 18 November 2023, kemarin memberikan mereka tambahan 1 poin. Serangan-serangan Megawati Hangestri mampu diimbangi dengan solid oleh Vanja Bukilic yang menjadi tumpuan utama juara bertahan musim lalu itu. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu tampil menggila dengan meraih total 33 poin akan tetapi hal tersebut tidak berbuah manis. Terima kasih telah menonton!